Section Bricks Apa sih Section Bricks itu? Nah, coba perhatikan dokumen saya ini Zoomnya saya perkecil dulu Nah, jika Anda perhatikan Di halaman 1 Bentuk kertasnya adalah portrait Sementara di halaman 2 Berbentuk landscape Halaman 3 dan halaman 4 Berbentuk portrait Nah, bagaimanakah cara membuatnya? Di sini saya juga sudah memiliki dokumen yang sama Mari kita zoom perkecil Nah, di sini bisa kita lihat Di halaman 1 Dan halaman 2, halaman 3 Masih portrait Dan jika diperhatikan Tabelnya Sebagian tidak tampak Kita mau tabel ini berada di halaman kedua Dengan kertas landscape Agar keseluruhan tabel nampak Jadi, cara pengaturannya adalah Dengan menggunakan Section Bricks Oke, kita letakkan saja mouse kita di sini Di judul tabel ini Jika sudah Anda letakkan Pilih menu layout Pilih Bricks Kemudian Section Bricks Next page Kita klik Maka kriteria akan dibuat ke next page Ke halaman kedua Dan sudah tercipta satu section page Kemudian Kita mau kenaikan kelas dan kelulusan ini Berada di section page berikutnya juga Jadi, klik di kenaikan Mouse Anda di sini Kursornya Anda di sini Kemudian layout Bricks Section Bricks Sudah berada di halaman ketiga Oke, kita mau buat halaman ini menjadi landscape Kita klik saja Kursornya aktif di sana Mau di judul, mau di tabel Ataupun mau di bawah sini Ini pun boleh Setelah aktif di halaman kedua Maka pilih orientation Pilih landscape Maka halaman kedua kita sudah menjadi landscape Sementara halaman ketiga tetap menjadi portrait Untuk melihat tanda section bricknya Anda bisa klik menu home Kemudian Arahkan ke show height ini Ya, huruf bit terbalik ini Saya klik Nah, di sini ada tulisan penandanya Section Brick next page Dan di sini juga ada Section Brick next page Itulah dia penandanya Untuk menghilangkan penanda tadi Silahkan klik kembali Memunculkannya Silahkan Oke, saya mau klik di ketuntasan belajar ini Saya mau menambah satu section brick Di sini section brick next page Di sini Oke, dari menu layout Brick Next page Nah, di sini sudah ada satu Section Brick Ini juga section bricknya satu lagi Di sini satu lagi Nah, kemudian saya mau di sini buat Saya enter Saya mau buat di sini Misalnya Cover Saya buat Ukurannya agak besar Tata tengah Misalkan ini adalah cover kita Di cover ini Mau saya kasih bingkai Khusus untuk halaman satu ini saja Untuk section ini saja Oke, caranya adalah Dengan menu design Base border Di bagian artnya kita pilih Size-nya kegedean kita kecilkan saja Menjadi 20 misalnya Nah, di sini yang paling penting Apply to Kalau dipilih wall document Maka bingkainya akan ada Di seluruh dokumen Kita ganti menjadi Satu section ini saja Hanya di section ini Di section Kemudian optionnya Kita pilih Text Di sini Oke Dan kemudian Oke Nah, covernya sudah ada Di halaman satu saja Di sini tidak ada Ini tetap landscape Di sini tidak ada Begitulah Kira-kira Section break Next break Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya